Swallowed Star Chapter 66-70 Bahasa Indonesia BAP 66, Sektor Mingyue Kota Yangzhou, Rumah Luofeng Di Lobby, Luofeng saat ini sedang makan malam dengan riang bersama orang tua dan saudara laki-lakinya. Luofeng hanya tinggal di hutan belantara selama tujuh atau delapan hari pertama kali dia pergi. Namun, kali ini dia pergi hampir dua bulan, meskipun mereka tetap berhubungan lewat telepon. Kegembiraan benar-benar bertemu dengan Luofeng melebihi berbicara melalui telepon. Setelah makan malam, kamar Luohua, Luohua, apa yang kamu tulis? Luofeng tertawa saat bertanya setelah melihat dokumen kata di laptop saudaranya dengan banyak kata di dalamnya. Meninjau kerugian di saham bulan lalu dan memperbaiki teori saya di pasar saham. Tertawa Luohua sambil menjawab, Saudaraku, teori utama saya ini sebenarnya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk dibangun. Namun, untuk benar-benar menyelesaikannya akan membutuhkan waktu lebih lama dari itu. Luofeng tertawa. Luohua, jangan beritahu aku tentang ini. Lagi pula aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Oh ya, bagaimana sahamnya selama tiga bulan terakhir? Mereka belum bagus. Turun besar 10%. Namun, saham yang saya pilih dihitung sebagai saham berkualitas. Jadi dengan beberapa manipulasi, saya bisa mendapatkan sekitar 50% dalam tiga bulan terakhir, kata Luohua dengan wajah percaya diri. Setelah melihat itu, Luofeng juga tersenyum. Sebenarnya Luofeng juga sedikit meneliti tentang saham di internet. Saat ini, pasar saham sudah sepenuhnya mengglobal. Namun, situasi di tiap daerah berbeda. Pasar saham bisa runtuh seluruhnya dan beberapa daerah bisa mengalami inflasi. Beberapa tempat bisa diserang monster dan mengalami deflasi yang mencengangkan. Dalam situasi acak ini, sangat sulit untuk memperdagangkan saham. Oh, dengan kata lain, kamu mendapat 10 juta, kata Luofeng dengan nada terkejut. Karena Luofeng mendapat banyak dari pemburu tiga bulan lalu, dia meminjamkan 20 juta kepada saudaranya. Meskipun dia percaya pada saudaranya, akan terlalu berisiko untuk meminjamkannya terlalu banyak uang. Hem, lumayan bagus. Luofeng mengeluarkan ponselnya, dengan cepat masuk ke bank internet, dan melakukan transaksi. Luohua mengeluarkan ponselnya dan terkejut. Dia menerima pesan yang mengatakan bahwa saldonya telah berubah. Kartu Anda yang diakhiri dengan 3.206 telah meningkat sebesar 50 juta. Saudaraku, 50 juta. Kata Luohua karena terkejut saat dia melihat ke arah saudaranya Luofeng. 50 juta bukanlah angka yang kecil. Sampai sekarang dolar Cina cukup berharga. Nilai tukar antara dolar bumi hanya sekitar 3-5 bahkan bagi banyak pengusaha dan pedagang Cina kaya. Membuat mereka menarik 50 juta tidak terlalu realistis. Luohua, teruslah bekerja. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Luofeng tertawa. Mata Luohua berkedip dan dia mengangguk dengan serius. Mengontrol uang dalam jumlah besar saat dia memasuki pasar saham memberi Luohua rasa pencapaian. Untuk orang cacat seperti dia, dia telah menjadikan pasar saham sebagai karirnya sejak lama. Dia telah bermain melalui semua jenis saham sejak beberapa tahun yang lalu. Dan akhirnya yakin dengan apa yang dia lakukan. Bisa dibilang, dia sudah memiliki fondasi seorang master. Namun, bahkan seorang master pun bisa gagal di pasar saham. Karena itu, ada banyak tekanan psikologis. Jangan begadang, kata Luofeng sambil tertawa dan turun. 50 juta. Luofeng tidak terlalu keberatan. Pelatihannya dalam dua bulan terakhir telah menghasilkan lebih dari 80 juta. Jumlah uang yang dia hasilkan sangat mengagumkan bagi banyak petarung. Tetapi sayangnya, mereka tidak dapat mempelajari metode Luofeng. Luofeng adalah seorang pembacara. Dan jika Luofeng benar-benar ingin menghasilkan uang, dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membunuh monster tingkat komandan dalam jumlah besar. Tadi malam ada badai. Tapi malam ini, bintang-bintang bersinar terang. Cahaya bintang bersinar melalui kaca di aula pelatihan lantai 2. Luofeng mengayunkan pedang hantunya berulang-ulang pada frekuensi yang sangat tinggi. Dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia mendorong dirinya hingga batasnya untuk melepaskan 9 tahap buntur pisau. Dan karena dia berlatih keras selama 20 jam berturut-turut di pangkalan pemasok, mengayunkan pedangnya pada frekuensi yang sangat tinggi akan melelahkan. Dia keluar hanya dalam 30 menit. Setelah itu, Luofeng akan menjalani pelatihan teknik Daoyin, 9 tahap Hunyuan. Terakhir, ia akan menjalani pelatihan energi genetik Wu Xin Xiang Tian. Luofeng, yang sedang menjalani Wu Xin Xiang Tian, duduk bersila dan tidak bisa menahan ekspresi gembira. Dia dengan jelas merasakan bahwa semua sel di tubuhnya secara gila-gilaan melahap energi kosmik. Setelah menyelesaikan tahap pertama dari 9 tahap pedang buntur, tingkat latihanku hampir 2 kali lipat. Dan sekarang, setelah menyelesaikan tahap kedua dengan 9 stage thunder blade, setiap sel di tubuh saya menjadi lebih lapar dan dapat menyerap lebih banyak energi genetik. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah beberapa saat, seolah semua sel di tubuhnya bersendawa dengan gembira, tidak ada yang bisa menyerap lagi dan benar-benar puas. Setelah menyelesaikan tahap pertama, tingkat pelatihan saya berlipat ganda. Setelah menyelesaikan tahap kedua, meskipun tingkat pelatihan saya tidak meningkat sebanyak pertama kali, itu masih meningkat sekitar 30 persen. Luo Feng tercengang. The 9 stage thunder blade memang luar biasa dan tak tertandingi. Dengan teknik daoyin itu, tingkat pelatihannya meningkat lebih tinggi. Saya berlatih dengan getir di rumah selama sebulan dan kemudian berlatih di alam liar selama 2 bulan lagi. Saya bertanya-tanya seberapa besar kekuatan saya meningkat dari 3 bulan terakhir ini pikir Luo Feng penuh harap. Memang, Luo Feng meningkat pesat setiap hari selama 3 bulan terakhir. Karena dia seorang pembaca roh. Kekuatan spiritualnya secara halus membuat tubuhnya lebih kuat. Inilah salah satu alasan mengapa pembaca semangat tumbuh begitu cepat. Juga, Luo Feng sedang berlatih di 9 stage thunder blade dan telah bertarung di perbatasan hidup dan mati selama 2 bulan terakhir. Ketiga faktor ini digabungkan telah membuat tingkat pertumbuhan Luo Feng sekitar 5 hingga 6 kali lebih cepat daripada petarung di atas rata-rata. Saya akan menguji sebentar di limit hall besok untuk melihat seberapa kuat saya. Luo Feng ingin melihat hasil dari latihan pahitnya. Fajar. Sekitar jam 5 pagi. Luo Feng menuju ke olah batas. Gila. Bangun pagi-pagi sekali. Ada beberapa petarung yang melakukan latihan pagi mereka di sektor tersebut. Gila. Aku dengar kamu menghasilkan banyak uang dalam 2 bulan terakhir ini. Lebih baik kamu memperlakukan kami dengan sesuatu. Perlakukan kami saudara di sektor ini dengan makanan yang ceria dan enak. Beberapa pejuang tertawa saat mereka memberi salam. Tidak ada yang tahu banyak tentang penghasilan besar Luo Feng dari Hunter Silver Moon Wolf. Tetapi beberapa orang di lingkaran petarung mengenali Luo Feng dari pembantaian gila yang dia lakukan. Membunuh 10.000 monster level prajurit dalam 2 bulan memang rekor pertempuran gila. Jadi mendapatkan julukan gila tidaklah aneh. Juga karena ini, Luo Feng mendapat lebih banyak rasa hormat dari semua orang. Tidak peduli betapa bodohnya seseorang membunuh 10.000 monster akan membuat Anda sangat berpengalaman. Latihan membuat sempurna. Baiklah. Tidak masalah. Ingin pergi malam ini. Tertawa Luo Feng. Setelah memasuki aula batas, seorang resepsionis di lobi melihat Luo Feng dan berteriak. Tuan Luo pagi-pagi sekali. Bahkan belum ada orang di sini. Apakah Anda ingin minum? Saya akan mengaturnya. Tidak sekarang. Tapi siapkan teh dan makanan penutup. Aku akan memakannya saat aku turun. Tertawa Luo Feng. Lalu dia langsung naik ke atas. Batasi lantai 6 hall. Luo Feng sangat berterima kasih saat dia melihat aula pelatihan raksasa di lantai 6. Disinilah dia menjalani ujian calon petarung. Siapa yang tahu. Dalam sekejap mata calon petarung sebelumnya sekarang adalah petarung elit sejati. Luo Feng menyalakan mesin kekuatan tinju dan mesin penguji kecepatan. Setelah menyalakan penguji kecepatan. Luo Feng berdiri di track. Mari kita lihat kekuatan saya. Luo Feng yang sedang santai langsung melesat dengan suara huu seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dalam sekejap mata dia bergegas melewati track dan mulai melambat. Luo Feng melihat penguji kecepatan. Dan layar menunjukkan 78,6 meter per detik. Tidak buruk. Mata Luo Feng berkedip. Biasanya, 60 meter per detik adalah yang Anda perlukan untuk tingkat kebugaran tubuh Anda untuk mencapai prajurit tingkat lanjut. Dan 90 meter per detik adalah apa yang Anda butuhkan untuk mencapai panglima perang tingkat pemula. Biarkan aku menguji kekuatanku. Luo Feng berjalan di depan mesin uji kekuatan tinju. Menarik nafas dalam-dalam. Dan membiarkan kekuatannya meledak. Tinju itu menghantam penguji seperti bola meriam dan dengan ganas mengguncang semuanya. Layar menunjukkan 6,121 kilogram. Biasanya, 4,000 kilogram dihitung sebagai prajurit tingkat lanjut. Dan 8,000 kilogram dihitung sebagai panglima perang tingkat pemula. Tentu saja, ini hanyalah angka yang memperkirakan kekuatan Anda. Keterampilan sejati Anda tidak hanya ditentukan oleh tingkat kebugaran tubuh Anda. Tetapi juga oleh rekor monster yang Anda bunuh. Kebugaran tubuh hanyalah sebagian dari kekuatan Anda. Sekarang mari kita uji pengerahan gaya Nine Stage Thunder Blade. Luo Feng menarik nafas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Dia mengerahkan kekuatan melalui kakinya. Yang menyebabkan seluruh lantai aula pelatihan sedikit bergetar. Kekuatan yang kuat langsung terbawa dari kakinya ke pinggangnya. Setiap bagian tulang punggung Luo Feng terangkat. Dan kekuatan yang kuat di bawah ke lengan kanannya. Pada saat yang sama, pinggang dan punggungnya mengeluarkan dua tenaga yang terhubung seperti riak di permukaan genangan air. Menghubung. Tahap kedua dari Nine Stage Thunder Blade kekuatan 210 persen. Meledak. Saat tinju Luo Feng bergerak. Itu terus berakselerasi. Itu membawa gelombang kejut yang eksplosif karena langsung menghantam mesin. Boom. Target jatuh dan kemudian perlahan-lahan menegakkan dirinya lagi. Layar juga berhenti sejenak sebelum menunjukkan angka 12.928 kg. Baiklah. Luo Feng tersenyum di wajahnya. 6.121 x 2,1 adalah 12.854. Namun. Kekuatan tinju hanyalah perkiraan. Jadi bisa sedikit lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan kata lain. Kekuatan penuh Luo Feng mendekati kekuatan 13.000 kg. Tingkat kebugaran tubuhnya yang sebenarnya adalah prajurit tingkat lanjut. Namun. Dengan Nine Stage Thunder Blade. Dia mencapai Panglima Perang Level Pemula. Dan dia melewati 8.000 kg yang diminta. Kekuatan tinju Panglima Perang Tingkat Pemula biasanya antara 8.000 kg dan 16.000 kg. Akhirnya. Mari kita uji kecepatan reaksiku. Luo Feng memasuki ruang pengujian kecepatan reaksi dan mengubahnya ke mode Panglima Perang Tingkat Pemula dan mengaturnya untuk memulai dalam 5 detik. Setelah menekan tombol merah. Luo Feng dengan cepat berlari ke dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Setelah sekitar 5 detik. Bip-bip. Meriam mesin penguji kecepatan reaksi mulai berputar lebih cepat sampai mencapai kecepatan yang mencengangkan. Setelah itu. Peluru karet kecil ditembakkan dari belasan moncong meriam utama yang terbang menuju lingkaran merah. Sangat cepat. Luo Feng berdiri di tengah lingkaran merah dan mulai bergerak dengan cepat. Langkahnya ringan. Namun cepat. Dan sangat santai. Jika Anda dapat menemukan seseorang yang memiliki kecepatan reaksi yang sama dengan Luo Feng. Mereka mungkin tidak akan sesantai dia. Karena teknik Luo Feng telah mencapai kelas Ruwei. Dengan teknik kelas Ruwei. Luo Feng mampu memaksimalkan kemampuan menghindarnya. Dua peluru mengenai Luo Feng. Satu menit kemudian. Meriam berhenti berputar. Luo Feng lalu berjalan ke layar dan melihat dengan cermat. Hem. 60 detik. 21 pukulan. 0 kontak dengan lampu merah. Bagus. Luo Feng kagum pada kelas ini. Dia benar-benar dapat menerima nilai yang sangat baik pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang Tingkat Pemula. Anda dapat dengan jelas melihat hasil dari kelas Ruwei. Sebenarnya. Mesin penguji kecepatan reaksi ini secara teknis menguji kemampuan menghindar Anda. Dan kemampuan menghindar Anda bergantung pada kecepatan. Kecepatan reaksi dan kesadaran. Namun. Ini adalah cara terbaik untuk mengujinya. 78,6 meter per detik. Kekuatan tinju 6.121 kilogram. Paling banter aku bisa membuatnya mendekati 13.000 kilogram. Tes kecepatan reaksi Panglima Perang Tingkat Pemula. Luar biasa. Luo Feng sangat puas dengan hasilnya. Dia jelas bahwa tingkat kebugaran tubuhnya harus membuatnya menjadi prajurit tingkat lanjut. Tetapi dengan bantuan dari kelas Nine Stage Thunder Blade dan Ruwei. Dia mampu membuat kekuatan serangan dan kecepatan reaksinya mencapai Panglima Perang Tingkat Pemula. Setelah pengujian. Luo Feng turun dengan riang. Di lobi di lantai pertama beberapa pejuang sedang duduk dan mengobrol. Gila. Luo Feng. Kepala instruktur Wutong juga ada di sana dan tertawa sambil berkata. Apakah kamu datang sepagi ini untuk menonton ujian calon petarung? Kamu tidak menonton beberapa kali yang lalu. Nah. Kali ini bagus juga datang dan lihat bagaimana para pemula ini menguji. Mungkin kamu bisa mengujinya ketika waktunya tiba. Luo Feng membeku. Setiap hari pertama setiap bulan adalah hari ujian calon pejuang. Bab 67. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Dunia ini memang cukup menarik. Lima bulan yang lalu dia adalah anggota dojo yang datang ke sini untuk menguji. Saat itu. Keluarganya masih tinggal di rumah yang murah meriah. Dalam sekejap mata. Dia sekarang tinggal di sektor Mingyue dan dengan mudah menghasilkan jutaan. Kamu masih harus melakukan pengujian. Paman Wu. Saat itu. Aku akan mampir dan melihat-lihat. Luo Feng tertawa sambil duduk di samping. Seorang pelayan langsung membawakan teh dan makanan penutup. Seorang pria yang mengenakan seragam dojo yang juga seorang instruktur di dojo off limits. Tertawa ketika dia berkata. Ku dengar kamu membunuh lebih dari 10 ribu monster dalam 2 bulan terakhir. Dan mereka kebanyakan adalah monster level prajurit level tinggi. Lalu apakah kau sudah mencapai level Panglima Perang Tingkat Pemula? Sepertinya begitu. Mengangguk orang di samping setuju. Wu Tong juga mengangguk. Tidak mungkin seorang prajurit tingkat lanjut dapat membunuh semua monster ini dengan mudah. Bahkan jika Luo Feng belum mencapai tingkat Panglima Perang Tingkat Pemula pada dasarnya dia pada tingkat itu. Saya ingat Luo Feng sedang berlatih di Nine Stage Thunder Blade. Jadi tampaknya Nine Stage Thunder Blade telah menunjukkan efeknya. Luo Feng membeku. Bukankah itu alasannya? Dia membunuh lebih dari 10 ribu monster dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dan kebanyakan dari mereka pasti tentara tingkat tinggi. Memang. Akan sangat sulit bagi prajurit tingkat lanjut untuk memiliki efisiensi seperti itu. Tidak heran mereka semua mengira bahwa dia telah mencapai level Panglima Perang Tingkat Pemula. The Nine Stage Thunder Blade sangat sulit untuk dilatih. Dan harga untuk instruksi manualnya sangat mahal kata petarung lainnya. Ya. Ini sangat sulit. Kata Luo Feng sambil mengangguk. Aku baru saja mengalami beberapa terobosan kecil. Oh. Semua orang di sana. Termasuk Wu Tong memperhatikan bahwa Luo Feng memiliki pandangan yang berbeda di matanya. Nine Stage Thunder Blade adalah instruksi manual pamungkas. Cukup banyak orang yang telah membeli instruksi manual ini tetapi cukup banyak juga pejuang yang gagal memasuki tahap pertama. Pelatihan dalam buku pedoman ini berarti Anda akan dapat mendominasi pertempuran Anda. Luo Feng. Terdengar dari luar. Luo Feng menoleh dan melihat saudara Chen. Luo Feng. Aku mendengar kamu kembali tetapi aku tidak berpikir kamu akan berada di sini secepat ini. Tertawa Chen Gu sambil berjalan. Oh ya. Apakah kamu berencana untuk pergi ke pertemuan memorial senior lugang besok? Ini kasus yang sangat besar. Jadi kita semua pergi. Luo Feng. Kamu juga ikut ketika waktunya tiba. Kata instruktur kepala Wu Tong. Luo Feng menghela nafas dengan emosi. Lalu mengangguk. Tentu saja dia harus pergi ke acara seperti itu. Senior mereka. Lugang. Yang meninggal dalam gelombang tikus kelas 3 adalah seorang wargot yang kuat. Meskipun Luo Feng secara pribadi tidak mengalami gelombang tikus. Dia berada di hutan belantara ketika gelombang tikus meledak. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada orang mati. Melihat bagaimana seniornya telah meninggal. Secara alami Luo Feng akan pergi dan memberi penghormatan. Pada hari ujian calon pejuang, Luo Feng dan yang lainnya menyaksikan ujian junior yang lembut. Total ada 8 orang dan 3 di antaranya dinyatakan lulus. Sebenarnya ada seseorang yang dikenal Luo Feng dari 8 orang ini. Seorang anggota elit Dojo of Limits di wilayah Xi'an. Namun, anggota elit ini tidak lolos. Hari 2. Subuh. Suhunya rendah. Di ruang pemakaman Aula Pahlawan Kota Jiangnan. Keamanan sangat ketat karena banyak orang datang untuk memberikan penghormatan kepada senior mereka. Lugang. Lima anggota regu palu api semuanya berkumpul dan mereka berlima mengenakan pakaian hitam. Ada cukup banyak orang di sini hari ini. Kata Chen Gu sambil menarik napas. Luo Feng melihat sekeliling. Dan hanya jalan-jalan di sekitarnya yang dipenuhi dengan orang-orang yang datang untuk memberi penghormatan. Yang terpenting hari ini adalah hari pertama berkabung jadi hanya pejuang. Anggota keluarga. Pejabat tinggi pemerintah diizinkan untuk datang. Dan mulai besok hingga hari ketujuh. Warga negara biasa diizinkan masuk untuk memberi penghormatan. Meski begitu. Ada lebih dari 10 ribu orang berkumpul di sini. Dan semua orang ini adalah orang-orang kelas atas di kota Jiangnan. Beberapa dari mereka berada di puncak bisnis besar, pemerintah, dan tentara. Ada juga banyak petarung. Dalam kelompok petarung. Bahkan ada petarung level wargot yang kuat. Jika wargot mati. Wajar jika wargot lain datang memberikan penghormatan. Televisi nasional juga datang. Kata Luo Feng sambil melihat kendaraan mereka. Pertemuan peringatan seorang wargot disiarkan ke seluruh negeri. Kata Gao Feng dengan bersyukur. Hampir tidak ada wargot yang mati di seluruh China setiap tahun. Hanya petarung dengan peringkat wargot atau lebih tinggi yang dapat disiarkan ke seluruh negeri. Pejuang level prajurit dan panglima perang tidak akan pernah bisa menikmati perlakuan hebat seperti itu. Juga. Hanya jenderal tertinggi tentara yang menerima perlakuan semacam ini juga. Lihat. Itu wali kota Jiangnan. Dia di sana. Pemimpin yang sering muncul di televisi. Hem. Lihat di sana. Itu adalah kepala keluarga Su. Salah satu dari 12 keluarga aliansi HR. Setelah Luo Feng mendengar tentang keluarga Su. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat-lihat. Seorang lelaki tua yang sedikit gemuk dan memiliki rambut putih di seluruh kepalanya. Tampaknya berusia sekitar 80 atau 90 tahun. Namun, dia secara alami memiliki aura otoritas tinggi di sekelilingnya. Di belakangnya ada empat orang bawahannya. Di sana ada petarung level wargot yang kuat. Zuge San. Dia saudara instruktur utama kami. Zuge Tao. Cukup banyak pejuang yang berdiskusi. Orang-orang yang datang ke sini hari ini memang orang-orang penting. Baik di dunia pemerintahan, tentara, bisnis, atau pejuang. Semuanya ada di puncak. Peringatan akan dimulai. Kata Gao Feng sambil melihat ke depan. Namun, kita harus menunggu sebentar sebelum kita bisa masuk. Mari kita tunggu. Kita jarang bisa melihat semua orang ini. Tertawa Chen Gu. Luo Feng dan yang lainnya berdiri di jalan dan menunggu di belakang dengan sejumlah besar pejuang. Para VIP di depan sudah mulai masuk. Berbunyi. Sebuah pesawat tempur berbentuk piring gelap yang suram langsung terbang dari jauh. Dan tentara yang mengelilingi aula pahlawan tidak berusaha untuk memblokirnya. Dan para pejuang perang yang kuat. Wali kota-kota Jiangnan. Dan semua pejabat tinggi tentara dan pemerintah yang memasuki tuguh peringatan semuanya keluar untuk menyambut. Yang besar telah tiba. Mata Chen Gu berbinar. Sial. Orang macam apa yang datang. Bahkan Gao Feng pun kaget. Orang-orang yang berada di tempat kejadian sudah berada di puncak masyarakat kelas atas Tiongkok. Misalnya. Para pejuang wargot berada di puncak para pejuang. Wali kota-kota Jiangnan tanpa diragukan lagi. Adalah seorang pejabat tinggi. Hanya ada enam kota pusat di Cina jadi dia jauh lebih penting daripada seorang gubernur sebelum periode Grand Nirvana. Namun. Semua orang ini keluar untuk menyapa. Siapa ini? Luo Feng melihat dengan cermat. Semua pejuang. Dan bahkan reporter dari televisi nasional. Menatap tajam. Tidak ada yang berani bersuara. Keheningan total. Pesawat tempur berbentuk piring itu perlahan turun. Dan pintu mekanisnya terbuka. Seorang pria kurus dengan hidung bengkok dan pakaian hitam turun dari tangga pesawat tempur. Sepertinya dia tidak dalam suasana hati yang baik. Dan air mata terlihat di matanya. Kehadirannya saja membuat orang-orang dalam radius 10 meter merasa seperti jatuh ke dalam kegelapan. Dia adalah dewa dalam radius itu. Tuan Zhu. Seorang pejuang wargot yang kuat berbicara. Pria berhidung bengkok itu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Para pejuang wargot. Wali kota-kota Jiangnan. Dan semua pejabat tinggi dari kota Kyoto dan tentara mengangguk dan langsung menuju ke Aula Pahlawan. Orang lain mengikuti di belakangnya. Keheningan total. Hanya sampai setelah orang-orang penting ini masuk diskusi mulai muncul dari luar. Siapa pria itu? Luo Feng sangat ingin tahu. Ini. Tanpa diragukan lagi. Tipe pria yang berada di puncak teratas China. Pejuang wargot jarang menyapa bahkan pemimpin negara. Biasanya. Pejuang wargot tidak menghormati pejabat tinggi. Tidak tahu. Chen Gu dan yang lainnya menggelengkan kepala. Telinga Gao Feng bergerak sedikit dan kemudian dia berkata dengan pelan. Seseorang di depan mengatakan bahwa pria tadi bernama Zusi. Aku mendengar nama Zusi. Saat itu. Dia adalah petarung level wargot yang sangat terkenal. Namun. Saya belum pernah mendengar tentang dia sejak itu. Dia jarang menunjukkan dirinya. Saya membaca di internet bahwa Zusi ini telah melampaui level wargot dan merupakan salah satu puncak keberadaan. Eksistensi yang melampaui level wargot. Luo Feng dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Eksistensi seperti itu bisa berhadapan langsung dengan seluruh negara. Seluruh negara harus tunduk pada orang seperti ini. Ini memang salah satu eksistensi teratas masyarakat manusia. Tidak heran semua pejabat tinggi bisnis. Pemerintah, tentara. Anda bisa mengatakan. Orang seperti itu seperti dewa bagi kemanusiaan. Bab 68. Duka menggema di seluruh balai pahlawan. Dari pejabat pemerintah hingga jenderal tentara hingga pejuang level wargot. Semuanya memberikan penghormatan. Bahkan televisi nasional dengan hati-hati merekam adegan ini saat reporter menggambarkan apa yang terjadi di depan kamera. Segera, giliran Luofeng dan kelompok itu. Saat kerumunan mengalir, lima anggota regu palu api dengan cepat memasuki aula pahlawan. Hanya ada foto raksasa di pertemuan peringatan itu. Hanya foto. Bahkan tidak ada tubuh. Pikir Luofeng dalam hati dengan takjub. Memang, begitu Anda mati setelah menghadapi gelombang tikus yang tak terbatas. Bahkan tulang Anda pun tidak akan tersisa. Luofeng dan yang lainnya dengan hormat membungku tiga kali sambil dikelilingi oleh suara kesedihan. Dengan diam berlutut di samping mereka adalah istri dan putri pejuang perang yang kuat itu. Luofeng dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan daerah itu. Suasana di area di luar aula sepertinya sedikit lebih santai. Tidak terlalu menekan seperti suasana di aula. Senior lugang sangat disayangkan. Desah Gao Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia kebetulan jatuh ke tengah gelombang tikus. Dan pemimpin gelombang tikus yang tak terbatas pasti memutuskan bahwa senior lugang adalah pejuang kemanusiaan yang terbaik. Jadi ia rela menyerahkan segalanya untuk membunuhnya. Dan begitu gelombang tikus bersedia melakukannya. Tidak ada jalan keluar. Luofeng berkata dengan suara kecil. Dari apa yang saya dengar dari pemandangan yang ditangkap oleh satelit. Beberapa lusin gedung pencakar langit jatuh dan jutaan monster tikus mati dalam perjuangan senior lugang. Bisa dibayangkan pemandangannya. Sebelumnya, Luofeng, Wandong, dan yang lainnya hanya dikejar oleh gelombang tikus kecil yang berisi sekitar puluhan ribu monster tikus. Dan bahkan tidak ada satupun monster tikus setingkat komandan dalam gelombang tikus kecil itu. Atau kenapa gelombang tikus tidak bisa mengejar kecepatan Wandong dan yang lainnya. Bahkan gelombang tikus sekecil itu mampu memberi Luofeng tekanan seperti itu. Ketika dia berpikir tentang pemandangan yang dikelilingi oleh miliaran monster tikus. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik. Fakta bahwa pejuang wargot mampu membunuh jutaan monster pasang tikus dalam waktu yang singkat menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Jika senior lugang sedikit lebih berhati-hati dari awal dan mencoba menghindari pusat gelombang tikus. Dia tidak akan mati. Gao Feng mendesah. Hawa dingin di luar balai pahlawan sangat berat. Dan jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang dari kalangan pejuang, pemerintah dan tentara. Suara Luo Feng terdengar. Luo Feng menoleh dan melihat Susin dengan pakaian hitam tidak terlalu jauh. Pakaian ini memberi Susin sedikit perasaan dingin. Susin, kamu tidak ada kelas hari ini. Tanya Luo Feng. Hari ini adalah hari Sabtu. Jadi saya datang dengan keluarga saya. Susin tidak bisa menahan tawa. Luo Feng berhenti. Lalu menertawakan dirinya sendiri. Sabtu. Oh, aku bahkan tidak bisa mengingat hari dalam seminggu setelah aku berhenti sekolah. Setelah Anda menjadi seorang pejuang, hari dalam seminggu tidak menjadi masalah sama sekali. Ketika dia masih pergi ke sekolah, dia sangat jelas pada tanggalnya. Sekarang teman sekelas Luo Feng adalah seorang pejuang. Dia berbeda dari kita teman sekelas lainnya, kata Susin sengaja. Luo Feng dan Susin mengobrol seperti ini di pinggir jalan. Dan Sugang, yang saat ini sedang mengobrol dengan seorang wanita parubaya, sekilas melihat Luo Feng dan Susin bersama. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dan kemudian meminta maaf kepada wanita parubaya di sampingnya. Direktur Zhang, ada beberapa hal yang harus saya tangani. Kita akan membicarakan kasus pembagian ini nanti. Wanita parubaya itu tersenyum saat dia menganggupkan kepalanya. Sugang berjalan ke tempat yang dekat dan memperhatikan Luo Feng dan Susin dari sudut matanya. Dengan penglihatan Sugang, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi Luo Feng dan Susin. Jelas, mereka sedang bersenang-senang. Yang membuat wajah Sugang menjadi lebih buruk. Kaka adalah orang yang sombong. Jadi dia biasanya tidak suka berbicara dengan pria yang sebaya. Kenapa dengan Luo Feng ini? Saudari Susin telah mencapai usia yang disyaratkan untuk menikah. Jadi Sugang sangat memperhatikan kehidupan cintanya. Apapun yang terjadi dia tidak menyukai Luo Feng. Seorang pejuang yang akan mati entah kapan. Dan dia masih mengganggu adikku. Semakin dalam mereka pergi. Semakin pahit kesulitan yang harus dilalui kakakku di masa depan. Sugang sangat marah. Luo Feng ini. Aku sudah memberitahunya dengan bijaksana terakhir kali. Jika dia tahu. Maka dia harus menjauh dari adikku. Dia gagal menghargai kebaikanku. Sugang jelas-jelas marah. Tapi apa yang bisa dia lakukan meski dia marah? Dia tidak akan dengan bodohnya menyerang. Hem. Tatapan Sugang tiba-tiba tertuju pada seseorang yang tidak terlalu jauh. Dan dengan detak jantung. Aku akan membiarkan Luo Feng merasakan sakit dan mengetahui tempatnya. Saat dia memikirkan itu di dalam hatinya. Sugang menuju ke kiri. Master Su. Seorang pemuda yang tampak tampan yang kepalanya dicukur tertawa saat memberikan salam. Guohai. Sugang tertawa. Saya tidak berpikir saya akan melihat saudara Guohai di sini. Saya pikir kamu masih di alam liar. Pertemuan peringatan senior lugang adalah hal yang besar. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Pemuda tampan itu melihat ke arah aulah pahlawan dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Saat itu saya menerima beberapa petunjuk dari senior lugang. Siapa yang bisa tahu bahwa pejuang yang begitu hebat dan kuat seperti senior lugang akan mati? Sugang merasa Guohai benar-benar sedih. Dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Guohai ini bahkan tidak sedekat itu dengan wargot lugang. Bukankah dia terlalu banyak mengadakan pertunjukan? Sebagai pedagang, pejuang yang berjalan di perbatasan hidup dan mati tidak pernah melupakan nikmat mereka. Secara alami, orang tidak akan pernah melupakan nasihat seorang senior selama sisa hidup mereka. Guohai. Adikku datang ke sini hari ini juga. Sugang tertawa. Susin. Jantung Guohai berdetak kencang. Di mana, Sugang tertawa getir. Dan kemudian menunjukkan arah dengan matanya. Oh, di sana. Mengobrol dengan seorang pejuang muda. Guohai melihat Luo Feng dan Susin jauh dan sedikit mengerutkan kening. Dia berkata dengan nada terkejut. Sejauh yang saya tahu. Nona Susin jarang berbicara dengan petarung. Jadi saya menduga bahwa petarung muda ini memiliki hubungan khusus dengan dia. Meskipun dia menyukai Susin. Guohai tidak percaya bahwa Susin harus menyukainya kembali. Dia memang memiliki hubungan khusus. Sugang menggelengkan kepalanya. Mereka dulu teman sekelas. Jadi kakakku berhubungan baik dengan anak ini. Atau dia tidak akan melakukannya. Guohai mengangguk. Memang, Susin jarang berbicara dengan pria muda. Meskipun dia memiliki sedikit pengendalian diri. Guohai merasa sedikit cemburu. Bocah ini. Aku sudah memperingatkannya sebelumnya untuk menjauh dari adikku. Namun, sepertinya dia punya beberapa rencana sendiri untuk adikku. Sugang memandang Guohai. Anak ini bahkan tidak melihat posisinya sendiri. Seorang pejuang tingkat prajurit yang tahu kapan dia akan mati. Dan dia masih berani mengejar adikku. Orang biasa yang mengejar bangsawan. Guohai mengerutkan kening. Tapi tidak bisa menahan untuk merasa sedikit bangga di dalam. Orang muda tidak bisa tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Sampai sekarang. Dia sudah menjadi panglima perang tingkat menengah. Dan dia baru berusia 21 tahun. Sugang. Kau benar. Petarung tingkat pejuang akan mengalami kesulitan di alam liar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Mengangguk Guohai. Jika anak itu benar-benar peduli tentang Susin. Dia seharusnya tidak melakukannya. Aku pikir juga begitu. Mengikuti Sugang. Guohai memandang Luofeng dan bertanya. Oh ya. Siapa namanya? Dia bernama Luofeng. Dan baru saja menjadi petarung belum lama ini. Kata Sugang. Luofeng. Guohai mengerutkan kening. Gila. Sugang membeku dan menatap Guohai dengan curiga. Gila apa? Gila adalah nama panggilan. Hanya seseorang yang memiliki keahlian yang akan menerima nama panggilan dari orang lain. Biasanya. Orang bahkan tidak mendapatkan nama panggilan bahkan ketika mereka menginginkannya. Guohai memandang ke arah Sugang dan mengerutkan kening saat dia berkata. Luofeng ini memiliki sedikit ketenaran di lingkaran petarung. Anda meremehkannya. Meskipun dia baru saja menjadi petarung belum lama ini. Dia membunuh lebih dari 10.000 monster level prajurit hanya dalam 2 bulan. Dan ku dengar mereka sebagian besar adalah prajurit tingkat lanjut. Saya memperkirakan bahwa dia memiliki keterampilan seorang panglima perang tingkat pemula. Membunuh lebih dari 10.000 monster. 2 bulan. Sugang berkedip 2 kali. Dan. Kamu bilang dia level panglima perang pemula. Pejuang tingkat panglima perang pemula berusia 18 tahun. Sugang tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Guohai mengangguk. Sugang melebarkan matanya saat dia berbalik untuk melihat Luofeng yang saat ini sedang mengobrol dengan gembira dengan susin. Dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Anak ini berpura-pura lemah dan menipu saya. Siapa tahu dia orang seperti itu. Seorang panglima perang pemula berusia 18 tahun dibandingkan dengan panglima perang menengah berusia 21 tahun. Ada pun potensi. Luofeng sedikit lebih tinggi. Sikap Sugang sedikit berubah. Siapa yang tahu si gila ini juga menyukai Susin. Guohai tersenyum. Menarik. Menarik. Luofeng. Sebenarnya disebut gila julukan ini. Sugang sangat takjub. Namun. Membunuh sekitar 10.000 monster dalam 2 bulan. Ini memang gila. Bab 69. Dia benar-benar terkejut. Tetapi Sugang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Saat dia memeriksa Luofeng dari jauh. Pedagang dengan cepat sampai pada kesimpulan. Luofeng ini masih muda. Tapi dia sudah menjadi panglima perang tingkat pemula. Dan kondisi yang dia miliki di rumah sama sekali tidak baik. Jadi bisa untuk datang ke tahap ini memang cukup langka. Aku akan melihatnya seperti ini jika dia bisa menjadi eksistensi level wargot suatu hari nanti. Maka aku takut ayahku dan yang lainnya tidak punya pilihan tapi membiarkan adik menikah dengannya. Namun. Seorang pejuang pada akhirnya adalah seorang pejuang. Bahkan Lugang bisa mati. Jadi siapa yang tahu kapan dia akan mati. Apapun. Aku tidak akan berpikir lebih jauh. Aku akan melihat bagaimana Luofeng akan tumbuh dari sini. Pikir Sugeng untuk dirinya sendiri. Memang. Seorang pejuang level panglima perang benar-benar bukan apa-apa bagi keluarga besar seperti keluarga Su. Pertemuan peringatan masih berlangsung. Tetapi beberapa pejuang sudah mulai pergi. Setelah lima anggota regu palu api pergi. Mereka segera mulai mencari hotel yang tampak bagus dengan gaya klasik. Pemilik restoran ini tahu bahwa ada cukup banyak orang yang menghadiri pertemuan peringatan hari ini. Karena pertemuan peringatan itu disiarkan ke seluruh negeri. Begitu dia melihat dari arah Luofeng dan yang lainnya datang. Bersama dengan mobil khusus tempur di samping mereka. Pemilik restoran segera mengerti siapa mereka berlima dan membawa mereka ke kamar terbaik di lantai tiga. Baiklah. Pergi sekarang. Chen Gu dengan cepat memesan beberapa hidangan dan melambaikan tangannya memberi isyarat kepada pelayan untuk pergi. Pelayan wanita tercantuk di restoran itu mengintip mereka lalu dengan patuh meninggalkan ruangan. Sialan. Aku dalam suasana hati yang cukup baik hari ini sampai aku melihat para dari regu taring harimau. Hanya melihat mereka benar-benar menghancurkan suasana hatiku yang hebat. Gaofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya karena marah sambil mengatukkan giginya. Sebelum mereka pergi, Luofeng dan yang lainnya bertemu dengan regu taring harimau, yang juga datang untuk memberi penghormatan. Kapten. Tidak perlu terlalu marah pada itu. Itu tidak layak. Wei Tai menggelengkan kepalanya. Setelah kita memasuki hutan belantara, kita akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Tertawa Wei Qing Dingin. Luofeng mengerutkan kening dan mengamati seluruh ruangan dengan kekuatan spiritualnya untuk memastikan tidak ada perangkat pendengar yang tersembunyi. Setelah melihat Luofeng seperti itu, Gaofeng tertawa sambil berkata, Luofeng, jangan khawatir. Restoran ini termasuk kelas atas. Jadi orang yang makan di ruangan seperti ini biasanya adalah orang yang cukup penting. Informasi rahasia sering beredar di sini. Jika pemilik restoran ini berani menguping, dia mencari kematian. Chen Gu juga berbicara. Siapa yang peduli jika seseorang menguping? Kami baru saja berbicara tentang membunuh orang. Tetapi kami belum membunuh siapapun. Kami bahkan tidak dapat membicarakannya dengan mulut kami. Luofeng tertawa setuju. Kapten. Apakah ada sosok yang mengganggu di belakang regu taring harimau? Tanya Luofeng. Jika ada, maka kita harus berhati-hati. Siapa itu? Gaofeng mencibir. Bukan berarti orang tua mereka adalah wargot. Oh ya. Wargot senior lugang memiliki tiga anak. Dua putra dan satu putri. Dan putra dan putri tertua adalah ahli tingkat Panglima Perang. Hanya kekuatan putra kedua yang rata-rata. Desah Weitai. Para ahli ini tidak sama. Bahkan putrinya sudah sangat kuat. Oh. Tiga anak dan dua dari mereka setingkat Panglima Perang. Luofeng kaget. Itu sangat normal. Gaofeng berkata. Luofeng. Kamu sudah lama tidak berada di lingkaran petarung. Jadi kamu mungkin tidak terlalu yakin. Sebenarnya. Anak-anak petarung yang kuat juga akan cukup kuat. Misalnya. Yang terkuat di dunia petarung. Hong. Adalah eksistensi yang melampaui wargot. Dan putra dan putrinya semuanya setingkat wargot. Sebenarnya cukup sederhana. Gaofeng tertawa sambil melanjutkan. Ketika seorang pejuang berlatih. Setiap sel dalam tubuhnya menyerap energi genetik. Menyempurnakan gen-gen dalam tubuhnya. Gen-gen tubuhnya terus-menerus menjadi lebih baik. Dan dalam proses itu. Semakin kuat seorang petarung. Semakin tinggi kualitas gen-nya. Dan ketika dia menikah dan punya anak. Gen itu diturunkan ke generasi berikutnya. Tidaklah aneh bagi anak-anak dari petarung yang sangat kuat seperti Hong. Dewa Petir. Dan Zusi untuk mencapai level wargot. Karena gen mereka sudah bagus. Namun. Ini tidak berjalan sepenuhnya. Jika mereka tidak sekuat orang tua mereka. Itu akan menyebabkan setiap generasi menjadi semakin lemah akhirnya. Luo Feng mengangguk. Gen memang diturunkan saat memiliki anak. Anak-anak dari pejuang yang kuat memiliki keuntungan sejak lahir. Pintu terbuka. Dan pelayan masuk dengan membawa makanan. Oke. Setelah pelayan meletakkan semuanya di atas meja dan pergi. Gao Feng menghela nafas sambil berkata. Sebenarnya. Jika umat manusia terus berjalan seperti ini. Gen dari pejuang yang kuat akan menyebar. Oleh karena itu meningkatkan kualitas semua gen. Kemanusiaan. Namun. Ketika orang yang lemah menikahi orang yang kuat. Anak-anak mereka bisa menjadi sangat normal. Jadi. Sangat sulit untuk meningkatkan kualitas gen kemanusiaan secara keseluruhan. Orang yang berkuasa meningkatkan kualitas gen manusia. Sedangkan orang yang lemah menurunkannya. Namun. Ada satu hal yang jelas. Seiring berjalannya waktu. Kualitas gen umat manusia secara keseluruhan akan terus meningkat. Suatu hari. Hampir seluruh umat manusia bisa menjadi pejuang. Luo Feng sedikit mengangguk pada kesimpulan Gao Feng. Tentu saja. Agar setiap manusia menjadi petarung siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. 500 tahun. 1000 tahun. 50.000 tahun. Gao Feng tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Evolusi bagi seluruh umat manusia memang merupakan proses yang lambat. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat menyelesaikan makan siang dan setelah piring dibawa pergi. Memesan teh. Ool Chen dan Wei Tai dan saudaranya sudah cukup terbiasa dengan kekuatan mereka. Coba kulihat. Kita akan pergi ke hutan belantara dua hari ini. Kata Gao Feng sambil memandang yang lain. Bagaimana? Lusa. Berbicara Chen Gu. Luo Feng mengangguk. Ayo berangkat Lusa. Namun. Kapten. Kemana kita akan pergi kali ini? Haha. Chen Gu tertawa. Kali ini kami pasti tidak akan pergi ke kota-kota kecil setingkat negara. Pasukan kami jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mengatakan bahwa pasukan secara keseluruhan telah meningkat kekuatannya setidaknya sepuluh kali bukanlah hal yang berlebihan. Ayo pergi ke area kota besar. Mata Wei Tai dan Wei Qing berkedip. Di masa lalu. Mereka hanya mau bertarung sedikit di kota setingkat prefektur. Bagaimana kalau kita menjadi sombong dan mencoba kota 003? Kata Gao Feng pelan sambil menarik napas dalam-dalam. 003 kota. Luo Feng dan yang lainnya sangat terkejut. 003 kota. Melambangkan apa? Bisa dibilang itu salah satu area paling mengerikan di seluruh Rasia. Tempat ini dekat laut. Jadi ada monster laut dalam jumlah besar. Kota ini juga memiliki kepadatan bangunan tertinggi. Jadi jumlah monster di sini telah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan. Ada banyak monster level pemimpin gerombolan. Dan bahkan monster yang melampaui level pemimpin gerombolan tinggal di sini. Sejumlah besar petarung top datang ke sini. Pejuang dari kota pusat lainnya di Asia juga datang ke daerah ini hanya untuk kota ini. Disinilah para pejuang dan prajurit manusia saling membantai. Disinilah pusat ekonomi Tiongkok sebelum periode Grand Nirvana kota Shanghai. Sana, Wei Tai dan Wei Qing sama-sama kaget. Itu terlalu banyak. Jarak kesulitannya terlalu besar. Wei Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bagaimana kalau kita pergi ke kota 023 di Suzhou dulu-dulu? Tidak peduli seberapa sombongnya. Siapapun akan gemetar ketakutan setelah mendengar nama kota 003. Tempat ini adalah tempat munculnya naga, ular, dan buaya asli. Gao Feng memandang yang lain dan tertawa. Takut. Siapa yang takut? Siapapun yang pergi ke kota 003 akan mendapatkan hak besar untuk menyombongkan diri. Mata Chen Gu berkedip. Ayo, tentu saja kita pergi. Kota 003 adalah kota raksasa. Mungkin lebih dari 10 kali lebih besar dari kota-kota lain. Kami hanya merayap di sepanjang perbatasan. Apa yang perlu ditakuti? Luo Feng, bagaimana denganmu? Kelompok itu memandang ke arah Luo Feng. Luo Feng merenung. Tentu saja Luo Feng tahu tentang kota 003 yang legendaris. Apa arti kota 003 bagi manusia saat ini versus apa yang dimaksud Shanghai sebelum periode Grand Nirvana? Keduanya istimewa. Oke. Kita bisa pergi. Tapi kita harus pergi perlahan dari pinggiran kota. Menganggup Luo Feng. Tentu saja kita akan berjalan pelan-pelan dari pinggiran kota. Atau apakah aku lelah hidup? Aku belum ingin mati. Tertawa Gao Feng. Beberapa teman lamaku semua melayang-layang di sekitar kota 003. Di sanalah semua petarung terbaik muncul. Hem-hem tentu saja kita harus mulai pergi ke sana juga. Mampu bertahan hidup di kota 003 adalah simbol kekuatan. Karena ada banyak sekali aligator di sana. Ada monster level komandan dalam jumlah besar bahkan di pinggiran kota. Dan di sepanjang tepi sungai ada beberapa monster level pemimpin gerombolan. Jadi mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak akan berani pergi ke kota 003. Baiklah. Kalau begitu semuanya istirahat. Kita akan berangkat besok menuju kota 003. Tertawa Gao Feng. Baiklah. Ke kota 003. Darah Luo Feng dan yang lainnya mendidih. Bab 70. Setelah hari ketiga. Luo Feng dan Chen Gu meninggalkan sektor Mingyue dan bergabung dengan Gao Feng, Wei Tai, dan Wei Qing di pasar aliansi SDM untuk menuju ke pangkalan pemasok di Tenggara. Sektor militer di Tenggara jauh lebih besar dari sektor militer utara kota Jiangnan. Pangkalan pemasok ini juga jauh lebih besar dari pangkalan pemasok di sektor militer utara. Setelah mendapatkan kuncinya, Luo Feng dan kelompoknya tidak bisa membantu tetapi menarik napas saat mereka berjalan di dalam pangkalan pemasok. Jumlah vila di jalur dasar penyuplai ulang ini melebihi jumlah sektor utara. Dan dengan sekilas. Anda bisa melihat sejumlah besar petarung di setiap area. Dalam hal kekuatan, tentu saja mereka jauh lebih kuat. Seru Gao Feng, kota 003 dekat laut. Monster laut yang tak terhitung jumlahnya telah membelah benua dan mengancam daratan di sepanjang sungai Huangpu. Pangkalan pemasok ini ada untuk menghadapi monster laut itu. Dan para pejuangnya adalah terutama di sini untuk menangani monster di dalam kota 003. Dibandingkan dengan monster di darat, Monster laut menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar bagi umat manusia. Karena area jalur laut melampaui area daratan. Dan seluruh laut adalah wilayah monster itu. Bisa dibayangkan berapa banyak monster yang ada di laut. Lihat. Itu senjata setan racun. Bukan. Hem. Hem. Astaga. Bukankah itu wargot? Petarung level wargot jarang muncul di sektor militer utara. Tapi kita baru sampai di sini dan kita sudah melihatnya. Tidak mengherankan. Kota 003 adalah salah satu dari sedikit kam besar untuk monster di seluruh Rasia. Para profesional dari kota markas lain juga datang ke sini. Tidak hanya dari kota Jiangnan kita. Jadi tidak aneh bagi begitu banyak orang kuat untuk berada di sini. Pasukan pemadam kebakaran melihat ke bawah dari atap apartemen mereka dan semuanya terkejut. Para pejuang di sini benar-benar datang dari seluruh belahan dunia. Kita akan makan. Dan setelah makan siang kita akan menuju ke kota 003. Kata Gao Feng. Beberapa saat kemudian. Lima anggota regu palu api yang lengkap meninggalkan pangkalan pemasok. Itu regu palu api. Mereka juga datang ke sini. Ku dengar Ruki. Crazy. Yang baru saja bergabung dengan regu palu api cukup kuat. Dia panglima perang pemula. Jadi dia pasti akan meningkat pesat. Orang-orang di dalam pangkalan pemasok tertawa saat mereka berdiskusi. Gila. Wan Dong. Yang sedang mengobrol dengan teman-temannya di bawah naungan pohon. Mau tidak mau menoleh. Pada saat ini. Lima anggota regu palu api sedang menuju ke gerbang pangkalan. Dong. Luo Feng ini dalam kelompok yang sama denganmu. Kata pria kekar di sampingnya. Ya. Wan Dong mengangguk. Kami menjadi petarung dalam grup yang sama. Selama ledakan pasang tikus tingkat tiga dari waktu lalu. Aku bahkan bertemu dengannya. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sektor militer di Tenggara. Kapten regu asli Wan Dong tewas dalam gelombang tikus terakhir kali. Jadi Wan Dong dan yang lainnya bergabung dengan regu tempur lain dan datang ke sini. Dong. Teruskan saja. Jangan kalah dari Luo Feng ini. Orang kasar kekar itu memukul dada Wan Dong. Wan Dong menyaksikan bayangan Luo Feng menghilang di gerbang sambil memiliki perasaan yang rumit. Saat mereka berpartisipasi dalam ujian calon petarung bersama. Mereka berdua dibina oleh Dojo. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata. Luo Feng telah membuat namanya di lingkaran petarung saat dia masih pemula yang harus bekerja keras. Jika Anda menyebut kota Jiangnan yang gila, kebanyakan orang pasti tahu apa yang Anda bicarakan. Ketahuilah bahwa, membuat nama untuk diri sendiri adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Atau, andalkan pertempuran yang menghancurkan bumi. Atau, andalkan rekor pertempuran khusus. Seperti Luo Feng yang membunuh 10.000 monster dalam 2 bulan. Atau, andalkan membangun ketenaran Anda selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun yang melelahkan. Misalnya, Chen Gu dan Zhang kemenghabiskan belasan tahun membangun ketenaran mereka sebelum mereka dikenal. Dan sekarang, Luo Feng dianggap sebagai seseorang yang cukup terkenal. Dia seperti saya saat itu. Dan sekarang dia sudah menjadi seseorang yang memiliki sedikit ketenaran di lingkaran petarung. Saya tidak bisa kalah darinya. Wandong mengepalkan tinjunya. Dengan target Luo Feng tepat di depannya, Wandong tidak berani bersantai. Di sepanjang jalan raya, Luo Feng dan yang lainnya berjalan sekitar 2 hari sampai mereka akhirnya mencapai pinggiran kota 003. Langit kelabu dan regu palu api melangkah maju dengan hati-hati. Masuk ke dalam rumah. Teriak Gao Feng, Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat memasuki toko di jalan. Hanya setelah beberapa ratus burung yang menutupi langit terbang melewatinya barulah regu palu api dengan hati-hati keluar. Di sinilah monster berkumpul. Ini adalah perkemahan terbesar mereka di seluruh Rasia. Bukan hanya monster darat. Tapi semua jenis monster terbang juga ada di sini. Kata Gao Feng dengan suara kecil. Dan karena dekat laut, monster amfibi muncul juga. Jadi semuanya. Pastikan untuk berhati-hati. Dan bahkan lebih berhati-hati. Dimengerti Kapten, Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Semua orang tahu betapa berbahayanya di sini. Ketika sekelompok monster terbang dari sebelumnya menyerang. Mereka hanya dapat mempertahankan hidup mereka karena medan dan ledakan Luo Feng. Target kita adalah sektor kecil yang berjarak 2 mil yang disebut Kota Impian Wan Ke. Kata Gao Feng dengan suara liri. Kota Impian Wan Ke ini memakan lahan yang sangat luas. Cukup besar untuk 1 juta orang untuk hidup di sana. Saat ini, ada cukup banyak monster di sana. Karena berada di pinggiran kota 003. Monster level pemimpin gerombolan jarang. Sangat cocok bagi kita untuk berkeliaran di sana sebentar. Oke. Yang lainnya mengangguk. Semuanya hati-hati. Entah langit. Tanah. Atau bahkan bawah tanah. Monster bisa muncul dari mana saja. Gao Feng melambaikan tangannya. Pergi. Pedang hantu Luo Feng sudah terhunus. Dan senapan mesin berat Chen Gu RG 112 siap ditembakkan kapan saja. Kelima anggota regu palu api dengan hati-hati bergerak maju dan tidak berani lengah bahkan untuk sesaat. Mereka benar-benar berbeda dari saat mereka berada di kota kecil tingkat negara. Geraman gemuruh bumi bergemuruh dari beberapa puluh mil jauhnya. Dan bahkan raungan kemarahan beberapa manusia. Monster apa? Chen Gu tidak bisa membantu tetapi menoleh ke arah asal suara. Itu menuju sektor kota di mana Ihtiosaurus dan Aligator asli muncul. Ada cukup banyak monster level pemimpin gerombolan dan petarung level wargot di sana. Kata Gao Feng dengan suara kecil. Jika kamu tidak memiliki kekuatan wargot, pergi ke sana berarti bunuh diri. Di kota 003, pejuang yang kuat tidak hanya dari China, tetapi juga Rusia dan India ada di sana. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Untuk jarak pendek 2 mil, bahkan tidak satu menit pun diperlukan jika mereka melakukan sprint yang eksplosif. Namun, regu palu api menghabiskan setengah jam untuk mencapai sektor kota impian Wanke yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Dalam setengah jam ini, Luo Feng dan yang lainnya membunuh 2 monster tipe ular. 30 monster level prajurit biasa. Dan seorang komandan level rendah. Aku dengar itu berbahaya. Tapi menurutku tidak akan seberbahaya ini. Kami sangat berhati-hati namun kami masih dipaksa untuk melawan komandan level rendah. Mata Chen Gu berkedip. Seperti yang kau harapkan dari 003 kota. Pergi. Cepat ke atas. Gao Feng melambaikan tangannya. Luo Feng dan yang lainnya dengan hati-hati dan cepat memasuki sebuah gedung apartemen. Bangunan ini memiliki 18 lantai. Dan dari lantai 1 hingga lantai 12, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan sekitar 10 monster. Di lantai 12 ada ruangan sekitar 100 meter persegi. Sementara kita di sini di kota 003. Rumah ini akan menjadi tempat peristirahatan sementara kita. Kata Gao Feng. Luo Feng juga mengangguk. Tidak seperti kota lain. Kota 003 memiliki monster tipe terbang dalam jumlah besar. Jadi Anda tidak bisa beristirahat di atap. Jika Anda beristirahat di atas atap. Anda mencari kematian. Lihat di sana. Gao Feng berdiri di balkon berdebu dan menunjuk ke arah selatan. Lihat di sana. Di tempat yang seluruhnya tertutup kabut. Luo Feng dan yang lainnya berjalan ke sana. Memang. Sekitar 10 mil jauhnya beberapa bangunan hampir tidak terlihat dalam kabut. Tidak mungkin untuk melihat lebih jauh dari tanda rusak di sana. Lokasi itu secara aneh tertutup kabut seluruhnya. Kota 003 sebenarnya sebagian besar tertutup debu. Segala macam raungan monster dan tangisan burung bisa terdengar. Dan gemuruh puluhan ribu monster tidak terhitung. Itulah inti dari sektor ini. Dulunya adalah toko swalayan nor. Tapi sekarang ada monster. Pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang tinggal di sana. Kata Gao Feng tegas. Tidak peduli apapun yang terjadi. Kita tidak akan mendekati daerah itu. Aku mendengar bahwa pemimpin gerombolan tingkat tinggi di sana memiliki dua pemimpin gerombolan tingkat rendah. Sejumlah besar komandan. Dan monster prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sana. Itu adalah tiran dengan radius 20 hingga 30 mil. Luo Feng menarik nafas dalam-dalam. Seorang pemimpin gerombolan tingkat tinggi dan dua pemimpin gerombolan tingkat rendah. Kelompok macam apa ini? Tentu saja. Mereka hanya bisa menjadi tiran di pinggiran seperti ini. Di kota. Monster level pemimpin gerombolan ada di mana-mana. Gao Feng melambaikan tangannya. Baiklah. Kita akan istirahat untuk malam ini. Ya Kapten. Luo Feng dan yang lainnya bertukar pandang dan tersenyum. Beberapa ratus monster burung terbang lewat dari atas sektor kecil. Dan beberapa dari mereka bahkan terbang melewati gedung apartemen. Monster terdekat hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari Luo Feng dan yang lainnya. Semua orang masuk ke kamar dan istirahat. Jendela kamar tidak besar. Jadi monster terbang tidak bisa terbang ke sini. Hari ini. Chen Gu dan Wei Tai. Kalian berdua bergilir dan berjaga malam. Di kota 003. Bahkan jika Luo Feng dan yang lainnya ingin tidur. Mereka harus membiarkan seseorang berjaga. Tidak ada yang berani bersantai. Karena ini adalah taman hiburan bagi monster. Sarang bagi manusia. Dan medan perang bagi para pejuang. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel AnimeVC. Terima kasih. Terima kasih.